Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan share konfig terbaru untuk keycam LMC 8.4 Yaitu konfig color stabilizer version 2 by KimTV official Ya, konfig yang saat ini cocok digunakan untuk foto maupun video Serta sudah support stabilizer Kemudian untuk hasil fotonya juga bagus banget ya Baik di siang hari maupun malam hari Ini sampel untuk di siang hari ya Hasilnya colorful Serta sudah support lensa 0.5 atau lensa ultrawide Kemudian ini untuk sampel foto di malam hari ya Warnanya colorful Cernih dan tentunya minim noise Namun masih tetap aman untuk objek orang Bagaimana kah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis Namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk terus dukung channel ini Dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke untuk selanjutnya kita masuk ke tutorialnya Langkah yang pertama silakan di download terlebih dahulu Bahan-bahannya Di sini untuk bahannya ada dua file ya Teman-teman Di sini yang pertama ada Gcam LMC 84 Buat yang belum punya silakan di download terlebih dahulu Dan yang kedua ada confignya Yaitu config color stabilizer version 2 Silakan di download semuanya Kalau sudah langsung saja di install Gcam nya terlebih dahulu ya Buat yang belum punya Gcam LMC 8.4 Silakan di install Untuk installnya seperti biasa Seperti menginstall aplikasi pada umumnya Buat kalian yang sudah punya Kalian bisa skip dan cukup download confignya saja Oke untuk pertama kali silakan diizinkan semua seperti ini Sampai di sini untuk installasinya sudah selesai Selanjutnya sebelum kita lakukan restore confignya Terlebih dahulu kita buat dulu folder confignya Dengan cara masuk ke menu setting Kita pilih more setting Lalu kita masuk ke config setting Kemudian kita pilih save setting Kemudian di sini bisa kita isi atau bisa di kosongnya Di sini saya kosongnya saja Selanjutnya langsung saja tekan yes Ini tujuannya untuk memancing membuat folder LMC 8.4 Yang nantinya kita akan copy confignya ke folder tersebut Selanjutnya config yang tadi sudah di download silakan dibuka Untuk membukanya saya sarankan kalian gunakan aplikasi zarchiver Ini fungsinya untuk mengextract confignya Karena ada beberapa device itu gak bisa di extract menggunakan file manager bawaan Maka di sini saya sarankan kalian download dulu zarchiver Untuk downloadnya ada di playstore ya teman-teman Kalau sudah langsung saja dibuka zarchivernya Kemudian cari tempat di mana kalian menyimpan file config yang tadi sudah di download Biasanya ada di dalam folder download Selanjutnya kita extract dengan cara di klik seperti ini Kemudian extract di sini dan masukkan passwordnya Untuk passwordnya silakan temukan di dalam video ini Di antara menit ke 5 sampai menit ke 9 ya Tulisan warna kuning Di sini saya blur terlebih dahulu teman-teman Oke setelah di extract maka akan terdapat sebuah folder color stabilizer version 2 Langsung saja dibuka Oke setelah dibuka maka di dalamnya akan terdapat 6 config Config nya sendiri tersedia versi aux dan no aux Ada lensa ultrawide nya disini tersedia versi auto ini bersifat universal Kemudian yang selanjutnya tersedia pula config yang sudah support ACE ya Disini ACE V2 atau dengan session ID 61444 Disini saya praktekkan di device POCO X3 NFC Ataupun device-device yang lain dengan session ID yang sama Kemudian selanjutnya ada pula untuk yang video ACE atau session ID 32781 Disini saya tes di device Redmi Note 10 Oke kalau sudah langsung saja di copy config nya teman-teman Silahkan di copy salah satu saja Kalau disini saya copy semua ya Karena ini hanya contoh aja teman-teman Selanjutnya tekan dan tahan Lalu kita salin ke memori perangkat internal Selanjutnya cari folder lmc8.4 Kemudian silahkan di paste disini ya Untuk pastenya ada di pojok kanan bawah yang ini Kalau sudah langsung saja dibuka lagi gcam nya Gcam lmc8.4 Kemudian lakukan restore config nya dengan cara tap 2 kali disini Lalu pilih config nya sesuai dengan device kalian Nah device saya POCO X3 NFC Maka disini saya pilih yang SV2 Kemudian kita import Oke sampai disini untuk restore config nya sudah sukses Ditandai munculnya fitur ini ya teman-teman Kalau belum muncul silahkan diulangi lagi untuk restore config nya Untuk fitur-fitur nya seperti biasa disini ada night sight atau mode malam Yang tentunya sudah support mode astro photography yang bisa langsung diakses dari sini Kemudian mode portrait lalu kamera Kemudian video ya untuk videonya sendiri sudah support stabilizer Dengan catatan kalian harus setting session ID nya sesuai dengan device kalian Atau jika device kalian session ID nya sama dengan yang saya pakai Yaitu SV2 maupun video Ace Silahkan gunakan config yang ada di deskripsi langsung tanpa perlu di setting lagi untuk videonya Caranya sudah sering sekali saya share di video-video sebelumnya silahkan di cek ya teman-teman Selanjutnya disini ada juga slow motion dan juga timelapse Dan semuanya work di device yang saya tes ya di POCO X3 NFC maupun Redmi Note 10 Kemudian di mode lainnya ada panorama dan juga photosphere Untuk selanjutnya langsung saja kita tes di outdoor Oke langsung kita tes ya teman-teman Kali ini kita coba untuk mode kamera terlebih dahulu Oke dan seperti ini hasilnya Untuk warnanya colorful banget ya Seperti ini Untuk passwordnya suka huruf kecil semua Kemudian untuk selanjutnya Kita coba untuk JWB nya di off kan ya Jadi JWB off ini untuk warna lebih natural teman-teman Jadi JWB nya di off kan untuk warna yang natural seperti ini Jadi tidak terlalu gonjreng dibandingkan dengan ketika JWB nya di on kan Kemudian selanjutnya kita coba lagi Kali ini JWB kita on kan lagi teman-teman Jadi by default itu JWB nya on ya Dan juga mode Laika on Kita coba Tunggu beberapa saat dan seperti ini hasil jadinya Oke untuk watermark silahkan cek di deskripsi ya Untuk tutorialnya sudah pernah saya buat di video sebelumnya Selanjutnya kita coba untuk objek orang Ya dan seperti ini hasilnya Untuk objek orang colorful namun masih tetap aman untuk warna kulit Selanjutnya kita beralih ke malam hari Kali ini mode malam biasa tanpa tripod ya Ini mode malam biasa tanpa tripod Usahakan tidak goyang ya teman-teman biar hasilnya lebih bagus Dan seperti ini hasilnya Jadi waktu jepret kurang lebih sekitar 2-3 detik Dan seperti ini hasilnya Jurnih banget meskipun mode malam biasa Sekarang kita coba untuk mode astro fotografinya Oke untuk mode astro nya langsung diaktifkan dari sini ya Untuk mode astro Usahakan gunakan tripod Atau bisa disandarkan di Mana aja yang penting HP nya tidak gerak ya Oke langsung kita stop saja Tidak usah ditunggu sampai selesai teman-teman Oke Ya dan seperti ini hasilnya Hasilnya lebih cernih ya Cernih banget teman-teman Minim noise bahkan hampir tidak ada noise sama sekali Untuk kondisi yang lumayan gelap ya Kemudian ini beberapa sampel foto yang lain Ini kondisi di kondisi low light seperti ini teman-teman Oke ini untuk sampel foto objek makro Untuk videonya ada di akhir ya Oke teman-teman saya kira cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tinggalkan komentar Like jika suka dengan video ini Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati